Saya lihat JK ini cuma basah-basi meskipun mungkin dalam hati sedang gelisah. Gelisah ini akibat Jokowi cawe-cawe yang bisa memutuskan harapan Anis menang Pilpres. Padahal belum lama ini JK ingatkan Jokowi agar jangan terlalu ikut campur soal politik. Tapi sekarang dukung Jokowi cawe-cawe. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini SeaWorld. Manuver atau langkah catur Jokowi jelang Pilpres bikin banyak orang gerah atau kepanasan. Jokowi dituduh enggak netral dan ikut campur urusan politik. Bukannya kasih klarifikasi atau gimana, tapi Jokowi malah memberikan statement telak dan tegas yang membungkam banyak pihak. Terutama oposisi yang menggoreng di luar batas. Seolah Jokowi ingin bilang, lu jual gua beli. Jokowi bilang dia tetap akan cawe-cawe pada Pilpres 2024. Tapi cawe-cawe dalam arti yang positif. Masih dalam koridor aturan yang berlaku dan tidak akan melanggar undang-undang. Menurut Jokowi, ini demi kepentingan nasional dan memilih pemimpin yang tepat sangat krusial bagi negara. Pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029 sangat krusial karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2030. Jokowi dulu pernah bilang soal peluang Indonesia jadi negara maju. Dan peluang itu hanya satu kali. Jika terlewatkan, peluang itu nggak akan ada lagi. Kesempatan itu hanya ada 13 tahun ke depan. Salah pilih pemimpin, kesempatan itu hangus. Makanya harus ada pemimpin yang benar-benar serius. Bukan sekedar menata kalimat indah dan membuat negara ini berjalan lambat. Maka dari itu, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia apakah bisa menjadi negara maju atau tidak. Itu alasan Jokowi cawe-cawe. Dia tegaskan tidak akan netral karena demi kepentingan nasional. Saya ambil survei kepuasan terhadap kinerja Jokowi yang mencapai 80-an persen. Saya anggap mayoritas rakyat percaya kepada Jokowi. Seharusnya kita paham kenapa Jokowi memutuskan cawe-cawe. Besar kemungkinan Jokowi melihat ada kekuatan lain yang mau menghambat pembangunan yang sudah berjalan saat ini. Jokowi khawatir jika pemimpinnya modelan sakit hati atau yang disetir kelompok haus kekuasaan, maka Indonesia kehilangan peluang emas. Dan calon pemimpin itu sedang diusung saat ini dengan gaya antitesis. Jika Jokowi bikin statement akan cawe-cawe dan siap dengan konsekuensi dihujat banyak orang, ini artinya ada masalah besar di depan mata. Jokowi terlihat resah memikirkan kemungkinan itu terjadi. Apalagi sikap oposisi saat ini lebih suka memamerkan aroma balas dendam ketimbang memikirkan kepentingan negara. Keputusan Jokowi cawe-cawe adalah tanda ada bahaya yang sedang mengintai negara ini. Jokowi enggak akan membuat manuver jika enggak ada masalah besar yang menanti. Saya aja bisa melihat adanya masalah besar kalau orang seperti Anis yang berkuasa. Ini masalah super besar dan mungkin jadi masa suram bagi negara ini. Suram dalam arti masa depan yang awalnya cerah jadi gelap, karena kita semua udah taulah Anis itu bisa kerja atau cuma ngomong doang. Takutnya banyak kebijakan yang akan direstorasi jadi titik nol lagi alias ulang dari awal. Tapi apapun ceritanya, enggak ada aturan yang dilanggar Jokowi. Enggak ada peraturan yang melarang soal cawe-cawe, asalkan enggak melenceng dari aturan. Jokowi mulai terang-terangan ngomong seperti itu. Kelompok sebelah udah pasti makin kepanasan, ditambah lagi cuaca belakangan ini yang udah panas. Berbagai narasi bermunculan. Jokowi dibilang takut kalau presiden berikutnya akan membongkar kebebrokannya. Jokowi sedang menderita post power sindrom. Berencana memperkuat politik dinasti atau bahkan rangkap jadi calu pilpres. Anies juga merespon soal Jokowi yang cawe-cawe demi kepentingan negara. Sebagai ahli menata kalimat, Anies bilang dia mendengar kekhawatiran soal isu penjegalan dan kriminalisasi imbas dari cawe-cawe. Penyelenggaraan pemilu mulai dari caleg hingga capres yang dapat perlakuan tidak fair dan kekhawatiran soal potensi kecurangan. Semua itu muncul akibat adanya pernyataan cawe-cawe. Anies sedang tanam ranjau. Dia bikin dulu narasi begini supaya nanti kalau dia gagal nyapres, maka ada alasan pembenaran untuk mengarahkan biang keroknya ke presiden yang cawe-cawe. Dari semua capres yang sudah ada saat ini, hanya dari kubu Anies yang paling masuk angin. Dari kubu Prabowo sendiri, jubirnya bilang dia dukung penuh Jokowi sebagai tanda dia memikirkan Indonesia ke depan. Untuk Prabowo, saya rasa dia cukup pede akan melanjutkan warisan kepemimpinan Jokowi. Kalau ganjar nggak usah dibilang lagi, cuma Anies yang jelas tampil beda. Sedangkan JK mendukung langkah Jokowi cawe-cawe supaya memastikan keberlanjutan program ekonomi pemerintah pada kepemimpinan presiden berikutnya. Demi memastikan pertumbuhan ekonomi nasional. Saya lihat JK ini cuma basa-basi meskipun mungkin dalam hati sedang gelisah. Gelisah ini akibat Jokowi cawe-cawe yang bisa memutuskan harapan Anies menang pilpres. Padahal belum lama ini JK ingatkan Jokowi agar jangan terlalu ikut campur soal politik. Tapi sekarang dukung Jokowi cawe-cawe. Jadi kita anggap ini pernyataan formal yang nggak ada efeknya. JK udah pasti dukung penuh Anies. Anies antitesis dan kalian bisa menebak apa niat JK di balik ini semua. Jika kita dukung Jokowi dan mayoritas juga puas dengan Jokowi, maka nggak ada alasan mempertanyakan keputusan Jokowi untuk ikut campur dalam urusan pilpres. Kita harus percaya dengan alasan Jokowi demi kepentingan negara. Kalau Jokowi nggak merasakan masalah, dia nggak akan seperti ini. Seperti yang tadi saya katakan, ada sebuah kekuatan besar yang bisa menghalangi atau menghambat apa yang sudah berjalan saat ini. Jokowi bisa aja cuek dan memilih santai jelang lenser. Dia bisa aja diam dan main aman. Dia bisa aja nggak perlu memikirkan negara ini dan enjoy menikmati hidup di rumah hadiah pemberian negara. Dia bisa aja bersikap bodoh amat dengan nasib negara ini ke depan. Tapi Jokowi nggak seperti itu. Jokowi peduli dengan masa depan negara ini. Jika mayoritas percaya dengan Jokowi, harusnya mereka dukung penuh. Yang nggak dukung itu kebanyakan dari kubu sebelah yang takut tetap nggak bisa berkuasa saat Jokowi lengser. Saya rasa penegasan Jokowi ini adalah bentuk perlawanan terhadap kekuatan besar yang mau menghambat kemajuan Indonesia. Bukan cuma oposisi yang berharap Jokowi dan kelompoknya K.O. di Pilpres, tapi juga banyak negara gerah dengan keberanian Jokowi. Jokowi nggak bisa didikti, bahkan berani menantang balik. Tinggal kalian pilih apakah mau mendengarkan Jokowi yang peduli dengan negara ini atau mendengarkan kelompok sebelah yang cuma memikirkan kelompoknya sendiri. Ingat kata Jokowi, peluang Indonesia jadi negara maju hanya satu kali. Kalau peluangnya ada sembilan, mungkin Jokowi nggak akan terlalu peduli seperti sekarang. Hanya satu kali. Sekali hilang, maka akan hilang selamanya. Ini seperti pertaruhan antara hidup mati dan saya setuju dengan Jokowi kalau Pilpres 2024 sangat krusial. Kalau kalian nonton film Avengers Infinity War, Dr. Strange bilang dia melihat 14 juta kemungkinan dari pertarungan melawan Thanos. Tapi hanya ada satu kemungkinan menang. Dan itu dimanfaatkan dengan baik sehingga mereka bisa menang. Satu peluang itu kalau nggak dimanfaatkan maksimal, game over. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.